cerita berlanjut ketika Lin Feng baru aja membantu Meng Jianju mengoleskan obat di lukanya Lin Feng mencari beberapa ikan untuk dibakar ikan tersebut mengandung energi spiritual langit dan bumi Lin Feng mencoba untuk menggoda Meng Jianju dengan ikan bakar tersebut karena pada awalnya dia menolak namun setelah mencoba satu gigitan ikan tersebut tiba-tiba pola bloodline pedang milik Lin Feng udah disempurnakan jika gak segera dibangkitkan menjadi martial spirit yang ditakutkan bloodline Lin Feng akan berantakan namun pada awalnya masih ada ketakutan tersendiri bagi Lin Feng takutnya martial spirit miliknya dicuri kembali Meng Jianju merasakan niat pedang yang begitu ganas dalam tubuh Lin Feng dari yang terendah hingga bangkit menjadi martial spirit tingkat raja dan bangkit kembali seperti sebelumnya menjadi tingkat kaisar cahaya sign di sekitarnya mulai muncul yakni martial sign tingkat 9 Martial spirit tingkat sign yang gak terlihat selama ribuan tahun bahkan jika itu di alam spiritual Lin Feng adalah seorang jenius yang sangat langka memiliki masa depan gak terbatas namun ketika Lin Feng mencoba untuk menyatukan martial spirit pedangnya tiba-tiba cahaya di sekitarnya menghilang Lin Feng mengira pemadatannya telah kehilangan tingkatan Meng Jianju melihat menggunakan mata sakti bahwa pedang tersebut adalah Stanley Sword jiwa pedang tertinggi yang sangat legendaris Meng Jianju meminta Lin Feng untuk segera menyatukan Stanley Sword miliknya ketika di dalam dimensi pedang ada begitu banyak energi pedang yang melimpah dan begitu tenang pastinya sangatlah kuat Setelah menstabilkan kekuatannya Lin Feng kembali menangkap beberapa ikan untuk dibakar Lin Feng mendapatkan ikan langit yang hanya tinggal di sungai Nadi Yuan jadi Lin Feng mengira di sekitarnya ada Nadi Yuan jika ada Nadi Yuan pasti ada tanaman roh sangat langka di sekitar sungai tersebut jadi Lin Feng memutuskan untuk menelusuri sungai tersebut dan Meng Jianju bersedia untuk ikut ketika mereka menelusuri sungai tersebut ada insiden yang menyenangkan dan mau sekuat apapun Meng Jianju dia tetaplah seorang wanita yang butuh perlindungan seorang pria Mereka telah menemukan tempat yang seharusnya keberadaan Nadi Yuan gak disangka disana menemukan bunga roh naga yang bisa menyembuhkan kakek Lin Feng yakni Lin Zhenan bunga tersebut bisa memulihkan kekuatan aura dan jiwa dengan sangat cepat tapi tiba-tiba muncul pasangan piton yang berada di ranah Heavenly Martial ternyata kedua piton tersebut udah lama gak melihat sosok manusia yang datang ke sarang mereka piton wanita tertarik untuk menjadikan Lin Feng sebagai simpanannya sedangkan piton pria berencana menjadikan Meng Jianjum sebagai selirnya tiba-tiba Lin Feng terkena serangan namun bukan serangan yang mematikan tapi serangan yang membuat seluruh tubuhnya lumpuh dan merasakan ngantuk luar biasa pertarungan dimulai tak kalah Meng Jianjum merilis teknik Heavenly Lotus Sword miliknya sementara Lin Feng masih berusaha untuk tetap sadar melawan rasa ngantuk Meng Jianjum memadatkan Martial spiritnya untuk kembali menyerang ketika pertarungan masih berlangsung kesadaran Lin Feng memasuki pemakaman serangan Meng Jianjum masih belum bisa melukai kedua piton tersebut tiba-tiba mereka menggabungkan kekuatan Yin dan Yangnya sementara itu Meng Jianjum merilis Susanonya yakni hukum Martial spirit namun karena kekuatan Meng Jianjum yang masih belum pulih sepenuhnya gak bisa menahan serangan gabungan pasangan piton tersebut Lin Feng meminta seluruh Dewa Dewi di makam para Dewa untuk keluar tiba-tiba muncul Dewi Nuji Lin Feng bertanya cara memurnikan Dewa terkuat Dewi Nuji menjelaskan Martial spirit pedang milik Lin Feng bisa memadatkan niat pedang tertinggi jadi yang harus dimurnikan Lin Feng adalah bukanlah Dewa terkuat tapi kecocokan dengan Martial spiritnya yakni Dewa Pedang Lin Feng mulai memurnikan kekuatan dari Sang Dewa Pedang yang telah lama kehilangan jiwanya sementara itu Meng Jianjum masih berusaha bertahan melawan dua piton Yin Yang Sang piton pria gak menyangka Meng Jianjum memiliki darah Dewa kuno jika mereka berhubungan bisa melahirkan seorang anak dewa ketika piton wanita mencoba untuk membunuh Meng Jianjum tiba-tiba Lin Feng berusaha untuk menenangkan Meng Jianjum bahwasannya mereka akan baik-baik aja sementara itu Sang piton wanita memperlihatkan wujud manusianya mencoba menggoda Lin Feng tapi tiba-tiba teknik jiwa Heavenly Soul Slice dirilis oleh Lin Feng pasangan piton tersebut gak menyangka Lin Feng memiliki kekuatan jiwa pertarungan dimulai kekuatan Lin Feng masih belum bisa menahan serangan kedua piton tersebut Meng Jianjum heran mengapa Lin Feng terus bertarung sementara kekuatannya masih belum cukup kuat tiba-tiba Lin Feng merilis segel Dewa Pedang dengan niat pedang tertinggi menetralisir serangan piton tersebut pada akhirnya Lin Feng berhasil mengalahkan kedua piton tersebut setelah mewarisi teknik terkuat milik Dewa Pedang sebelumnya Walaupun menang namun aura spiritual Lin Feng perlahan menghilang dan kekuatan jiwanya telah terkuras habis beruntung Meng Jianjum membantu memulihan Lin Feng dengan satu kelopak bunga roh naga pertarungan telah berakhir tapi dari dalam tubuh pasangan piton tersebut mengeluarkan semacam racun bukan racun yang mematikan tapi racun yang meningkatkan hormon-hormon pria dan wanita sehingga mereka merasakan ketertarikan cukup kuat satu sama lainnya setelah berhubungan kekuatan Meng Jianjum telah pulih sebanyak 60% jadi dia memutuskan untuk pergi Lin Feng bertekad dalam 7 tahun ke depan dia akan pergi ke alam spiritual mencari Meng Jianjum jadi sebenarnya Meng Jianjum bisa melepaskan diri dari ilusi racun sebelumnya namun dia memutuskan untuk berhubungan dengan Lin Feng Keke ketika di alam spiritual Lin Feng nanti diminta untuk pergi ke istana Yun Meng jika ingin menemui Meng Jianjum tapi sebaiknya jika saat itu tiba Lin Feng diharuskan berada di ranah puncak ilmu seni bela diri saat ini Lin Feng berada di ranah genuine martial tingkat menengah karena peningkatan kekuatan yang signifikan Lin Feng bisa berkomunikasi langsung dengan Dewi Nuji kini tinggal memandatkan martial spirit Phoenix lalu tanah pemakaman dewa akan berada di dalam kendali Lin Feng sepenuhnya Lin Feng masih berada di sekitar kuil Dewa Ao disana ada lautan api abnormal flame yang lebih panas dari api nirvana diperkirakan kekuatan abnormal flame tersebut berada di ranah setengah langkah menuju Heavenly Martial gak disangka disana ada Luo Shoutian dan istrinya yakni Qin Mao Ling Lin Feng adalah orang yang telah menghapus kultivasi adiknya Qin Mao Ling sementara itu Qin Chen berucap bahwa Lin Feng memiliki Fakri Order jika Luo Shoutian mendapatkannya mungkin bisa menerobos kerana Divine Martial di masa depan nanti Lin Feng akhirnya bertemu dengan Luo Shoutian dan lima pengawalnya empat di ranah Zhen Win Martial dan satu di ranah Spirit Martial sementara Luo Shoutian sendiri di ranah setengah langkah menuju Heavenly Martial Qin Mao Ling berucap Lin Feng adalah orang yang telah menghapus kultivasi adiknya yakni Qin Xiao Lin Feng berucap salakan Qin Xiao sendiri yang mencoba untuk membunuhnya dia kalah di arena hidup dan mati jadi emang udah sepantasnya mati ketika Qin Mao Ling dan Qin Chen menuntut balas dendam hanya Luo Shoutian sendiri yang meminta Lin Feng menyerahkan Fakri Order jika Lin Feng mau menyerahkan Fakri Order Luo Shoutian berucap akan mempertimbangkan keselamatan seluruh klannya namun Lin Feng menolak dan memilih untuk bertarung Luo Shoutian meminta Luo San untuk maju Martial Spirit Tirai Langit dirilis oleh Luo San Tirai Langit adalah Martial Spirit unik untuk keluarga Luo yang pastinya udah turun-temurun dari leluhur mereka Qin Chen bertanya bukankah Martial Spirit Lin Feng itu telah dicuri tapi kini Lin Feng telah menunjukkan Martial Spirit pedang tingkat kaisarnya dan membunuh Luo San hanya dalam satu kali serangan aja gak terima anggota keluarganya telah dibunuh Luo Shoutian merilis Arai Tirai Langit dibantu 8 orang dari keluarganya penggabungan kekuatan Martial Spirit bisa terjadi jika memiliki bloodline yang sama Lin Feng mencoba untuk menghentikan Luo Shoutian namun ditahan oleh kedua tetua keluarga Luo salah satunya merilis Martial Spirit Tirai Langit teknik Guntur Surgawi untuk menahan Lin Feng kali ini tetua botak merilis Martial Spirit Tirai Langit bentuk kedua yakni hantaman meteor Qin Mao Ling meyakini dengan turunnya kedua tetua tersebut Lin Feng dipastikan akan mati tapi tiba-tiba Lin Feng menilis Martial Spirit pedang yang digabungkan dengan kekuatan jiwa setelah menghancurkan serangan salah satu tetua Lin Feng tanpa ragu membunuhnya hal tersebut memicu amarah tetua botak membuat Lin Feng harus merasakan praktisi ranah setengah langkah menuju heavenly Martial dengan bantuan pola darah menguatkan pola darah Phoenixnya Lin Feng menggunakan api Nirvana membunuh tetua botak di hadapan Luo Shoutian melihat kedua tetuanya telah tewas di tangan Lin Feng membuat Luo Shoutian murka dan merilis teknik tangan kubah langit tenik tersebut adalah keterampilan khusus dari keluarga Luo ketika Lin Feng berusaha bertahan dari serangan lima kultifator dari keluarga Qin tiba-tiba dia bangkit dengan memadatkan jiwa pedang legendarisnya dan membuka segel dewa pedang serangan Lin Feng lebih kuat bila dibandingkan tirai langit yang gak mampu dibendung oleh Luo Shoutian negara pants ini adalah iniSome yang ada yang terl batukan ini śpapan kayak seperti yang terl mentions dan kalimanku tebab hisa은in ini bisa itu bersama Luo Shoutian mengakui betapa mengerikannya niat pedang yang baru aja digunakan Lin Feng Namun tiba-tiba Lin Feng robo karena teknik sebelumnya menguras aura spiritual dan kekuatan jiwanya Lin Feng robo karena hampir menghabiskan seluruh kekuatannya Namun dengan memanfaatkan pola darah menyerap sedikit kekuatan dan Lin Feng pun melarikan diri Sayangnya yang menunggu di ujung jalan hanyalah lautan api Tiba-tiba Qin Chen dan Luo Shoutian merilis martiah spirit mereka untuk menyerang Tapi Lin Feng memutuskan untuk segera melompat ke dalam lautan api Lin Feng bersumpah akan membuat Luo Shoutian membayarnya Pada awalnya walaupun harus mati Luo Shoutian bertekad untuk mendapatkan Fakri Order Namun karena lautan api yang sulit ditembus jadi Luo Shoutian sulit untuk mencari tubuh Lin Feng Jin Mao Ling meyakini Lin Feng telah mati Namun dia masih belum puas dengan hal tersebut Sementara itu Luo Shoutian berpikir mungkin Fakri Order ada di tangan Lin Zhenan Jadi itu sebabnya dia berencana pergi ke kota Tianyan untuk menghancurkan klan Lin Sementara itu Lin Feng menggunakan api Nirvana dalam tubuhnya untuk melindungi diri dari Abnormal Flame Menggunakan teknik Nine Pad Nirvana Lin Feng berhasil memurnikan Abnormal Flame di sekitarnya Kali ini Lin Feng telah memenuhi syarat untuk mempelajari teknik Nine Pad Nirvana tingkat sempurna Karena telah memiliki tiga jenis api surgawi di dalam tubuhnya Lin Feng berpikir apakah yang akan dilakukan Luo Shoutian pada klan Lin Pelatihan teknik Nine Pad Nirvana dengan tiga jenis api sangat membebani tubuhnya Dan membuat Lin Feng hampir aja kehilangan kesadarannya Namun karena tekat api yang dimilikinya Dia berhasil menguasai teknik Nine Pad Nirvana dengan sempurna Dan memicu kebangkitan Martia Spirit Phoenix-nya Terima kasih telah menonton! Luo Shoutian dan yang lainnya gak percaya Lin Feng telah membangkitkan Martia Spirit Phoenix Apalagi mereka tahu Lin Feng memiliki Martia Spirit Pedang Tingkat Kaisar menyatukan dua Martia Spirit kuat dalam tubuh Biasanya akan memicu ketidakseimbangan dan meledakan Bloodline Jadi Luo Shoutian dan yang lainnya memutuskan untuk segera pergi Mereka masih percaya bahwa Lin Feng gak akan mungkin membangkitkan Martia Spirit Phoenix Lin Feng mulai menarik Martia Spirit Phoenix-nya Dan dengan ini dia udah bisa mengendalikan Arai Yusen sepenuhnya Dewi Nuji meminta Lin Feng meminum beberapa obat pemuli stamina Dan berkutipasi untuk memulihkan seluruh kekuatannya Namun Lin Feng merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang unik dari dasar lautan api Ketika Lin Feng mencoba untuk masuk ke dalam goa bawah tanah Dia menemukan pohon roh api yang kaya dengan aura spiritual langit dan bumi Jadi berkutipasi di sekitar pohon tersebut Kekuatan jiwa Lin Feng akan meningkat dengan sangat cepat dan signifikan Tapi tiba-tiba Lin Feng melihat pedang roh spiritual di atas pohon api tersebut Lin Feng gak bisa begitu aja mengambilnya Jadi dia memutuskan untuk menyerap esensi-esensi spiritual dari pohon api Lin Feng menggunakan teknik dewa tertinggi Metode pemadatan jiwa dan berhasil menciptakan tubuh jiwanya sendiri Jadi ada beberapa tahapan berkutipasi jiwa Yakni memadatkan jiwa dan membentuk tubuh jiwa itu sendiri Dengan ini Lin Feng udah memasuki tahap kedua teknik dewa tertinggi Lin Feng juga memberikan cincin penyimpanan pada dewa nuji Yang berisi cemilan di dalamnya Ternyata sosok pedang sebelumnya adalah perwujudan Xiao Tian atau dewa elang Qing Tian Melihat sosok Lin Feng yang memiliki martiah spirit pinik sangat langka Membuat Xiao Tian ingin merebut tubuh Lin Feng Lin Feng ingat bahwa Xiao Tian adalah elang yang sebelumnya bertarung melawan Meng Qianqiu Namun karena terluka membuat ranah kultifasinya menurun dari sebelumnya Lin Feng merilis martiah spirit pedang tertinggi untuk menyerang Namun masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Xiao Tian Xiao Tian menggunakan teknik ikatan elang hijau untuk mengunci pergerakan Lin Feng Tapi ternyata Lin Feng emang sengaja membiarkan Xiao Tian memasuki tubuhnya Ketika berada di alam bawah sadar Lin Feng Xiao Tian dipanjing untuk memasuki pemahaman para dewa kuno Melihat ada begitu banyak makam para dewa kuno Xiao Tian meyakini ini semua hanyalah ilusi berlaka Namun tiba-tiba muncul Peng Tian Shan Dewa leluhur elang Qing Tian Peng Tian Shan bertanya apakah Xiao Tian adalah keturunannya Namun dia gak mengakui Xiao Tian sebagai cicitnya karena bloodline elang Qing Tian yang kurang dari seperpuluh persen Atau bisa dibilang Xiao Tian ini sangatlah lemah Xiao Tian meminta leluhurnya setetes darah asli untuk membentuk kembali tubuhnya Sayangnya Peng Tian Shan hanyalah kesadaran jiwa tanpa tubuh Pertarungan dimulai tatkala Lin Feng mencoba untuk melenyapkan jiwa Peng Tian Shan Sementara itu Xiao Tian melihat arai tujuh pembunuh versi sempurna dari leluhurnya langsung Namun masih belum bisa mengalahkan Lin Feng sang penguasa makam para dewa Sementara itu Dewi Nuji begitu menikmati drama yang berlangsung Di sisi lain Xiao Tian gak menyangka leluhur dewa elang Qing Tian dikalahkan Begitu aja Kini tiba giliran Xiao Tian Lin Feng menggunakan teknik prasasti dewa Untuk mengurung Xiao Tian dan menggunakan api nirvananya di sekitar Sambil mengeluh karena takdir yang begitu kejam padanya Xiao Tian memohon ampun pada Lin Feng Namun Lin Feng menunjukkan bahwa di tempat tersebut dia adalah penguasanya Melihat ketulusan dari Xiao Tian Lin Feng mau mengampuninya Emang sedari awal Lin Feng gak berniat untuk membunuh Xiao Tian dibantu oleh Dewi Nuji Lin Feng menggunakan kontrak jiwa untuk menjadikan Xiao Tian sebagai bawahannya Kontrak jiwa tersebut berisi Xiao Tian sebagai hewan peliharaan Lin Feng Tiba-tiba leluhur Peng Tian Tian keluar dan marah Melihat keturunannya langsung mau menjadi hewan peliharaan musuhnya Namun karena sedikit ancaman dari Lin Feng Leluhur dewa elang akhirnya kembali ke batu nisannya Setelah itu Lin Feng dan Xiao Tian kembali melihat pohon roh api Lin Feng menanyakan bagaimana kekuatan yang dimiliki Xiao Tian sekarang ini Ternyata berada di ranah setengah langkah menuju Heavenly Martial Xiao Tian telah kehilangan tubuhnya beruntung jiwanya tertinggal di dalam pedang roh Lin Feng memanggil elang tersebut dengan sebutan Xiao Tian Jika sehari-hari dia bisa menjadi pedang atau berwujud elang kecil yang diam di baju Lin Feng Setelah itu Lin Feng berencana berkutifasi dan membentuk tubuh jiwa Tubuh jiwa sudah jadi Martial Spirit Phoenix telah diperkuat Kini tinggal memadatkan kekuatan jiwa Untuk meningkatkan kekuatan Martial Spirit milik Lin Feng Oke jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax